Sabtu 9 Juli 2022, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, menghadiri kegiatan peletakan batu pertama oleh Wakil Wali Kota Jambi sebagai peresmian pembangunan rumah Tafid Sbaitur Rahman yang terletak di RT24 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas, Jek TV Inspirasi Kito. Bertempat di RT24 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, menghadiri peletakan batu pertama pembangunan rumah Tafid Sbaitur Rahman oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri kemenak Tanjung Cabung Barat, Sekretaris Jamat Alam Barajo, Lurah Rawasari, dan Ketua RT24 sekaligus sebagai Ketua Yayasan Rumah Tafid Sbaitur Rahman. Ketua Komisi 4 DPRD Jeffrey Zen menyampaikan bahwa sebagai perwakilan rakyat, dirinya mendukung kegiatan tersebut dalam rangka merealisasikan terlaksananya visi dan misi pemerintah Kota Jambi untuk mencetak seribu hafiz dan hafizoh di Kota Jambi. Ia berharap dengan dibangunnya Rumah Tafid Sbaitur Rahman ini dapat melahirkan lingkungan anak-anak hafiz dan hafizoh. Bayangkan diberikan oleh penelitian kekayaan untuk membangun rumah Tafid Sbaitur Rahman ini berjalan lancar. Kami sebagai wakil rakyat mendukung sekali kegiatan ini dalam rangka mendukung visi dan misi pemerintah Kota Jambi untuk mencetak hafiz dan hafizoh di Kota Jambi sesuai dengan RKJM yang visinya Rp10.000. Sandi Marni Dinda, Cik TV, melaporkan.